Pasca pengoperasian tujuh kapal pengangkut sapi yang telah memboyong ribuan ekor sapi asal Nusa Tenggara Timur ke Pulau Jawa, harga daging sapi di pasaran diharapkan menjadi stabil. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengiriman daging sapi dari NTT ini bagi penurunan harga daging sapi di Ibu Kota, saat ini kita segera bergabung bersama reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rizky Andri. Ya, Tezar. Tezar? Ya, Jadri. Iya, selamat pagi Tezar. Apakah pengiriman sapi dari NTT ini sudah ada dampaknya terhadap harga jual daging sapi di pasaran, Tezar? Ya, Jadri memang meskipun kapal sapi KM Kamara 1 milik pemerintah ini sudah jual dari Jakarta ke NTT dan juga NTT untuk mengangkut perhatian sapi, namun nampaknya dia belum berdampak langsung pada pasar-pasar sekalian. Nah, topatnya yang lagi pilih pas saya berada, pasar tradisional Kamar Jati, Jakarta Timur, di sini harga jual daging sapi masih cukup tinggi, di atas Rp120.000 per kilogram. Dan ini adalah menurut para pedagang jauh di harga normal yang berkisar antara Rp70.000 hingga Rp90.000. rupiah di harga normal ini. Dan beberapa tahun juga memang Menteri Ketanian, Amran Sulaiman, juga mengatakan bahwa sapi sebagai usaha untuk menekan harga daging sapi yang mahal, memang ini dibutuhkan kapal-kapal sapi. Dan Amran juga menyatakan bahwa harga jual daging sapi dapat ditekan hingga Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilo. Namun nampaknya ini belum berdampak langsung terhadap pasar tradisional ini terbukti bahwa hari ini harga daging sapi di pasar Selamat Jati masih Rp120.000 per kilogram. Menurut para pedagang memang harga jual daging sapi sebelumnya, pada sebelum awal tahun, sebelum tahun 2016 ini starti di kisah Rp100.000. Namun ketika pemerintah akhirnya mewacanakan penerapan 10% TPN bagi daging sapi, kemudian ini melambungkan sedikit harga daging sapi menjadi Rp120.000 hingga saat ini, Cakri. Dan meskipun akhirnya pemerintah bakal menerapkan harga TPN ke-2% kepada daging sapi ini, namun harga jual daging sapi tidak kunjung turun. Dan ini juga disampaikan oleh istri persenganan Amran Sulaiman juga menyatakan memang dampak dari kapal pengakut sapi yang mengakut sapi-sapi dari NTB. menuju NTT ini tidak langsung berdampak, tapi akan membenahi tata niaga dan memotong rantai pasok yang terlalu panjang saat ini. Jadi memang menurut Amran Sulaiman ini prediksi tidak langsung berdampak signifikan, tapi akan dirasakan dalam jangka panjang sapi. Ya, Tezar ini dengan harga daging Rp120.000 per kilogram yang sudah di pasaran, bagaimana pendapat dari para penjual daging sapi tentang situasi perdagangan daging sapi saat ini? Dan juga khususnya bagi para pembeli? Satu-satunya tentunya para penduduk juga mengeluhkan harga jual daging sapi yang tinggi dan tidak kunjung turun Rp120.000. Dan dia juga menyatakan bahwa tentunya pedagang, semua pedagang sini juga berharap bahwa harga daging sapi ini akan segera turun sehingga mereka memang dapat merauk untung seperti biasanya. Dan mereka juga menyatakan bahwa harga jual daging sapi yang tinggi ini tidak berarti, mereka juga dapat merauk untung banyak karena harga ini berdasarkan harga yang ditemukan dari rumah jadah sapi, kemudian ditambahkan untuk harga untung mereka di sini. Dan tentunya harga jual daging sapi ini berdampak, ada dua aspek di sini. Pertama, untung mereka masih menipit. Dan yang kedua adalah di sini para pembeli juga menurun karena pembeli biasanya dengan harga daging sapi yang tinggi ini akan membeli, misalnya teralih ke daging ayam yang tentunya lebih murah di sini. Dan salah satunya pedagang yang kami wawancarai tadi, sapi ini mengaku bahwa harga sebelum harga ini 120 ribu, misalnya di kisaran 100 ribu mereka dapat menjual harga daging sapi potong ini hingga 2 quintal perharinya. Namun saat ini ketika harga sudah 120 ribu, mereka hanya dapat menjual perharinya 1 quintal. Dan ini juga tentunya menurunkan konsep dan juga keuntungan mereka terhadap jualan mereka. Dan itu kita berharap bersama bahwa pembeli maupun penjual juga berharap bahwa harga daging sapi ini akan segera turun dengan adanya kapal sapi milik pemerintah. Cakri. Baik, tentu kita harapkan bersama bisa kembali normal agar para ibu rumah tangga di rumah bisa kembali menyajikan hidangan daging di rumah mereka. Baik, terima kasih Tezar untuk laporannya. Pemirsa demikian, Tezar Aditya dan Juru Kamera Rizky Andri melaporkan langsung dari Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur.